Pemirsa tertinggal cukup jauh dari Tuan Rumah Kabupaten Bogor dalam perolehan medali. Kota Bandung fokus mengejar target awal meraih 174 medali mas. Sejak awal, Kota Bandung tidak menetapkan target pencapaian posisi pada pelaksanaan pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Hingga hari keempat, Tuan Rumah Kabupaten Bandung melejit diurutan pertama dalam perolehan medali sementara pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Sementara itu, Kota Bandung harus puas menempati peringkat kedua dengan selisih medali hampir setengahnya. Hingga Rabu siang, Kabupaten Bogor sudah mengoleksi 101 medali mas, sedangkan Kota Bandung baru meraih 58 medali mas. Di bawah Kota Bandung terdapat Kabupaten Bekasi dengan 39 medali mas, dilanjutkan dengan Kota Bogor yang meraih 33 emas. Ketua Umum KONI Kota Bandung menilai perolehan medali kontingen Tuan Rumah sebagai suatu kewajaran. Pasalnya target yang diusung Tuan Rumah dengan Kota Bandung sangat jauh berbeda. Tidak seperti Kota Bandung yang menargetkan 174 medali mas, Kabupaten Bogor menargetkan 312 emas di ajang Porda ke-13 tahun 2018. Aan menambahkan dengan perbedaan target jumlah medali sudah sangat tidak mungkin untuk dikejar. Oleh karena itu pihaknya fokus pada sisi raihan medali. Jika melihat perolehan medali yang diraih, sejauh ini masih on the track. Dirinya pun optimis akan mampu memenuhi target yang sudah dicanangkan. Dimanapun kita posisi nanti, apakah ke-1, ke-2, tapi insya Allah target tidak akan kurang dari apa yang sudah kita canangkan. Bagaimana kelanjutnya Tuan Rumah masih cukup optimis untuk sementara? Kalau dilihat dari target secara keseluruhan kan kita jauh. Tuan Rumah menargetkan 312. Wajar ketika pasti sekarang Tuan Rumah masih di atas kita. Kita 174. Gimana kita mau mengejar untuk jumlah 300 ribu? Jadi wajar ketika posisinya seperti itu. Makanya dari awal kan kita tidak menargetkan untuk masalah posisi, tapi target raihan medali. Hingga hari keempat sudah 358 medali emas yang terdistribusikan. Hingga hari terakhir masih terdapat 521 emas yang akan diperebutkan. Beberapa cabang olahraga pun sudah menyelesaikan pertandingan. Di antaranya terjun payung, futsal, judo, bulu tangkis, tinju, dan renang. Irfan Haryadi, Hermantosidik, Bandung TV.